Halo Sobat GP semuanya, jangan lupa subscribe dan aktifkan loncengnya agar tidak ketinggalan kabar berita seputar MotoGP Mark Marquez bahas cara balas dendam pada rivalnya yang ambil keuntungan darinya dalam beberapa tahun terakhir, bos gas-gas tech 3 PD Pedro Acosta bakal sikat rekor-rekor Mark Marquez Pembalap MotoGP Spanyol, Mark Marquez, akan mengendarai Ducati pada 2024 memberinya perlengkapan yang dibutuhkan untuk menghadapi tantangan berarti memperebutkan gelar MotoGP Hal ini juga memungkinkan dia untuk menyelesaikan masalah dengan para pembalap yang telah menikmati perjuangannya selama 3 tahun Dia ditanya oleh AS Apakah ada orang yang ingin Anda tempatkan pada tempatnya? Apakah Anda menganggap wajar jika mereka memiliki kegilaan karena mengalahkan Anda? Marquez menjawab Ya, tetapi saya mengatakannya di masa lalu Saya mengatakannya sekarang dan saya akan mengatakannya dalam beberapa tahun Tidak ada yang abadi, kata Marquez dilansir dari Crash Ya, dulu saya sudah melakukan banyak hal Tetapi saya harus menunjukkan bahwa saya juga bisa melakukannya di masa sekarang Tidak ada seorang pun yang abadi dan akan menjadi sebuah kesalahan dalam situasi yang saya alami Jika memikirkan tentang apa yang telah dilakukan seseorang terhadap saya atau yang dilakukan orang lain terhadap saya Anda harus melupakan dan fokus kepada diri sendiri Jika saya berkendara dengan dendam, saya tidak akan pergi kemanapun, ucap Marquez Saya harus fokus pada apa yang menjadi milik saya, yang merupakan hal terpenting Ketika Anda cepat di track dan hasilnya keluar Anda punya waktu untuk memikirkan melakukan satu atau lain hal seperti yang terjadi di masa lalu Ketika saya membalap di level yang sangat tinggi dan punya waktu untuk bermain Tetapi saat ini, mereka mempermainkan saya dan saya tidak bisa bermain dengan mereka Pembalap Gresini Ducati pada 2023 Fabio Diggian Antonio dan Alex Marquez masing-masing memenangkan balapan Grand Prix dan sprint perdananya Hal ini meningkatkan ekspektasi tentang apa yang mungkin dilakukan Marquez pada 2024 dengan mesin tersebut Tugas saya adalah melepaskan diri dari semua ekspektasi itu, ujarnya Jika Anda melakukan wawancara dengan saya pada 2019, saya berkata Besiaplah, tetapi saat ini, saya belum memenangkan balapan dalam 2 tahun Saya mendapat podium dan karena berada di dalam air Dan saya masih ragu apakah pergerakannya bagus atau tidak Musim 2024 adalah tahun di mana kekhawatiran tersebut akhirnya dapat diatasi Di sisi lain bos Gas Gas Tech 3 PD Pedro Acosta bakal sikat rekor-rekor Mark Marquez Manager tim Gas Gas Factory Racing Tech 3, Herve Poncaral Meyakini bahwa rekor-rekor Mark Marquez di MotoGP akan segera dipatahkan oleh reader anyarnya, Pedro Acosta Menurut Poncaral, Acosta punya talenta luar biasa di atas motor Dan juga punya kepribadian yang sangat menarik Rekor-rekor Mark akan dipatahkan Kami punya reader muda bertalenta, dan kami sangat senang Selain itu, ayahnya adalah nelayan, jadi mereka orang yang sangat sederhana Orang-orang sederhana dan rendah hati adalah orang berkualitas bagi saya Pujar Poncaral via Padok JP Saya sangat suka Pedro, dan ia mempertahankan sisi sederhananya itu Dan kakinya selalu menapak bumi Meski baru 19 tahun, hidupnya berjalan baik sejauh ini Dia bukan anak sombong yang datang dengan mobil-mobil mewah dan pacar-pacar yang berlebihan Lanjut pria asal Perancis tersebut Di lain sisi, Poncaral juga sangat menyadari bahwa meski sudah jadi dua kali juara dunia Acosta masih sangat belia dan butuh bimbingan ekstra demi menjalani karirnya di MotoGP Hal pertama yang akan ia lakukan demi mendukung Acosta adalah membentuk tim yang harmonis Saya sangat senang dan bangga dia bergabung ke tim kami Kini tugas kami untuk memastikan lingkungan yang baik untuknya Karena meski ia dua kali juara dunia, ia masih remaja Ia masih anak-anak Saya suka anak muda Mereka pahlawan dan gladiator kami Tutur Poncaral, yang juga Presiden Irta ini Punya rider seperti Pedro, saya ingin mengerahkan segalanya Saya ingin membuat Pedro dan tim saya senang Saya ingin membentuk kelompok yang baik dan menyediakan kebutuhan untuk rider kami agar mereka bekerja dengan baik Setelahnya, giliran mereka yang harus tampil baik Tutup Poncaral Pada 2024, Acosta akan bertandem dengan Augusto Fernandes Yang juga merupakan tandemnya di Red Bull KTM Ajo pada Oto-Oto 2022 Mengingat kedua rider ini sama-sama identik dengan nomor balap 37 Salah satu harus mengalah dan mengubahnya Acosta pun akan menggunakan nomor balap 31 Oke lah sahabat GP Mania semuanya Itulah informasi kita pada hari ini Bagi teman-teman yang belum subscribe Jangan lupa subscribe Dan tekan tombol loncengnya Untuk selalu mendapatkan informasi terupdate seputar MotoGP Terima kasih Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!